Pagi ini undangannya adalah olah nafas, ritme, dan MBSR. Jadi dengan olah nafas, ritme itu apa sih yang disasar? Mulai dari tarik nafas 3-3, 5-5, 10-10, 15-15, bahkan nanti sampai 20-20. Itu adalah untuk mencapai ritme dari frekvensi yang dihasilkan sama denyut jantung, itu akan menghasilkan frekvensi, gelombang frekvensi dalam tubuh kita. Jantung berdetak, itu dipengaruhi nafas. Makin pelan, makin pelan nafasnya, nanti akan mencapai gelombang theta dan delta. Nah itulah yang mau dicapai dengan olah nafas pelan. Disinilah kesembuhan. Ini adalah dasarnya teori olah nafas, ritme, di mana ritme mempengaruhi frekvensi gelombang otak. Nah, kalau dasar dari olah rasa, maka juga rasa itu mempengaruhi gelombang otak dan energi kesembuhan. Makanya kita olah rasa dengan meninggalkan rasa malu, rasa bersalah, apatis, ketakutan, rakus, stres, amarah, ini energi ketakutan. Kalau istilah yang lain disebut ini energi neraka atau energi kematian. Nah kita mau mencapai energi kesembuhan atau paradigma surga. Dalam istilah yang lain disebut paradigma spiritual. Ini isinya sama. Atau di sini hanya paradigma survival. Gak mati-mati, bertahan hidup, gak sembuh-sembuh. Kenapa? Takut, khawatir. Jadi untuk mencapai gelombang otak delta, kita bisa pakai teknik nafas. Maka teknik nafas menjadi penting. Tarik berapa, buang berapa. John Kabat-Zinn karena dia psikiatri, ngajar olah nafas juga sudah 50 tahun, lebih banyak mendalami meditasi, maka aliran-aliran yang seperti meditasi, kayak senci, kalau saya namanya MBSR, MBCT, karena tidak dalam arti mengendapkan pikiran dan perasaan, dan membiarkan hati nurani, tapi hati nurani, pikiran, perasaan itu dikelola. Maka disebut MBSR. Olah rasa, olah pikir. Nah, ternyata gelombang otak ini juga tergantung apa perasaan kita, hati kita, pikiran kita. Kalau takut, khawatir, apakah dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Dengan kata lain, khawatir mati. Khawatir itu energi kematian. Nah, gimana supaya sembuh? Makanya olah nafasnya itu ada temanya. Ucapan syukur, gambar diri, modul 6-7, inner healing. Untuk bisa cinta murni keluar, maka modulnya modul 9, inner healing. Tadi ada yang tanya, saya saraf kejepit. Saya sembuh saraf kejepit dengan inner healing, luka-luka batin. Belum belajar olah nafas. Saya belajar olah nafas kan baru 2 tahun terakhir. tahun 1998, saya rasa saraf kejepit, 2 lumbar. Rumah sakit Pertamina, ya suruh bilang operasi. Karena saya nggak mau operasi, saya pindah ke rumah sakit cacat veteran. Lipanasi, inframerah, radiasi, tarik, dan seterusnya seminggu 2 kali, 3 bulan, ya dokternya angkat tangan. Ini seraf kejepitnya terlalu dalam, Kalau nggak aja, bisa lepas ini dengan rumah sakit. Peralatan yang dimiliki rumah sakit cacat veteran. Suruh balik lagi ke rumah sakit Pertamina, suruh operasi. Saya nggak mau. Waktu itu saya belum kenal olah nafas, tapi saya olah batin, olah pikir, camp-camp inner healing, dan ajaib. Sembuh. Simak di modul 9. Cerita mengenai saya sembuh dari saraf kejepit, bahkan dapat bonus, lepas kacamata. Saya udah pakai kacamata 16 tahun. Lepas. Nah, kalau sekarang pakai teorinya, ini kan teorinya dari David Hopkins, PhD. Mengenai energi kesembuhan, bisa diolah lewat batin ini. Nah, lewat batin ini gimana caranya? Makanya kalau saya dalam modul-modul MBSR, itu kan bukan tarik, buang. Tarik, buang. Itu ritme nafas. Itu benar juga, karena ritme nafas membentuk gelombang otak. Tapi kalau dalam, ini kan sekaligus membandingkan antara olah nafas ritme emas gunggung dengan MBSR, MBCT saya. Ya, dua-duanya bagus. Kalau olah nafas saya apa? Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Mau 8 detik boleh, 10 detik boleh, tarik 15, buang 15. Lalu apanya yang didengarkan? Tarik, buang, tarik, buang. Enggak. Tuhan selalu menolongku. Sampai ada yak. Kini 100 persen. Saya pasti sembuh. Begitu Anda yakin 100 persen, gelombang otak Anda delta. Enggak ada ragu-ragu sedikit pun. Enggak ada celah sedikit pun, ragu dan khawatir. Bahkan kalau misalnya, kalau mati gimana ya? Mati ketemu Tuhan juga. Hidup ketemu Tuhan. Dalam batin yang kuat seperti itu, gelombang Anda teta-teta. Tidur blek pula, enggak pakai bangun-bangun. Ini kan yang tanya, ini gimana kalau saya tidur jam 10, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Ya kalau bangun sekali dua kali masih oke ya. Jadi nanti diatur aja cara minumnya. Kalau butuh sama-sama harus ketemu berat badan, ketemu tinggi badan, ketemu jumlah yang diminum, maka diminum pagi lebih banyak, makin malam makin sedikit, supaya malamnya enggak kenceng-kenceng. Mau tidur, minum, gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk. Ya pasti kenceng. Pagi minum, gluk-gluk-gluk-gluk. Siang minum. Habis makan malam, minumnya dikit-dikit, sangat penting enggak aus. Nanti ya tidur blek jam 10, bangun jam 5. Atau Anda olahraga sore. Tapi mau olah nafas kayak apa saja, bisa bangun-bangun kalau batin. Nanti lagi. Kembali ke olah nafas MBSR, MBCT. Olah nafas batin, olah nafas pikir. Khawatir, takut, gelisah, anak belum punya pacar, hutang belum lunas, mau olah nafas sampai ngeden. Nggak bisa deep sleep. Jadi, olah nafas. MBSR, MBCT, itu yang disasar sebenarnya adalah masalah batin ini. Makanya John Kabat Sin berkata, it's not about breathing, it's spiritual journey. Ini bukan soal olah nafas, ini perjalanan spiritual. Begitu hati kita di sini aja, di atas ini. Cinta kasih. Tapi ada kecewa, bisa kasih murni nggak? Nggak bisa. Ini kasih yang murni. Suka cita yang murni. Orang kepahitan, kecewa bisa ketawa. Hahaha, rasain lo. Tapi itu kan bukan suka cita. Nah, inilah, disinilah energi kesembuhan. Maka sebenarnya, Pak, kalau saya nggak pakai olah nafas, bisa sembuh nggak? Bisa. Saya belum kenal olah nafas, juga lepas obat, lepas insulin. Saya nggak pakai olah nafas, juga lepas kerja mata. Saya nggak pakai olah nafas, juga sembuh dari alergi. Tapi kalau digabung, nggak nggak dahsyat? Waktu saya kambuh lagi, diabetesnya karena stres, ya stres karena bangkrut, ya gulanya naik lagi 400. Maka ketika saya mengenal olah nafas MBSR, MBCT, ini cocok banget. Dan ternyata, sebenarnya MBSR, MBCT itu adalah untuk keseimbangan hormon. Nah, sakit apa? Sakit apa yang nggak dipengaruhi oleh hormon? Mau kanker, diabetes, autoimun, tiroid, tadi yang nanya. Ya, ketika saya kecepit, atau kaki patah, tabrakan, jadi bukan hormon ya. Ditabrak mobil. Tapi selebihnya, hampir mayoritas, atau semua penyakit itu ya, berhubungan dengan hormon. Kalau toh nggak berhubungan, misalnya kesembuhannya. Misalnya ketabrak mobil, kakinya patah. Kalau hormonnya bagus, nanti sistem recovery-nya kan cepat banget. Nah, olah nafas pelan, nafas lambat, itu lebih banyak menyasar hormon. Sedangkan olah nafas Wim Hof, kan lain lagi gunanya. Makanya untuk sembuh itu ya, yang ini modul satu kan jelasin ini tuh. Sembuh itu lewat regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, hormon. Lewat empat hal ini, penyakit apa yang nggak bisa sembuh? Maka pertanyaannya, kalau saya autoimun, Pak, saya kanker, Pak, saya diabetes, Pak, saya sklerosis, Pak, saya Parkinson, Pak, saya GERD, Pak, bisa sembuh lewat olah nafas. Olah nafas hanya salah satu pilar kesembuhan. Satu pilar ini dibuang, kalau yang lainnya, berapa belas pilar ini dilakukan, sembuh juga. Tanpa olah nafas juga bisa sembuh. Tapi kalau dengan olah nafas, tentu pembuat sembuhnya makin banyak. Jadi untuk sembuh itu, ya butuh olah hati, olah pikir, olah nafas, butuh deep sleep, butuh body stretching, olahraga, intermittent fasting, enzim, vitamin, butuh protein yang baik, probiotik, ini sebagai satu kesatuan. Tapi balik ke MBSR, MBCT, dalam olah nafas, MBSR, itu rasa ini yang dipentingkan. Bagaimana kita bisa punya rasa itu yang di atas, bukan yang di bawah. Apa itu yang di atas? Damai sejahtera, kasih, suka cita, enlightenment, itu kalau di sini prosesnya disebut yang sebelah kanan ini, kesadaran murni. Atau disebut juga dengan mindfulness. Jadi hidup yang berkesadaran dan menikmati. Makanya MBSR bukan cuma olah nafas ya. Olahraga, body stretching, tarik pelan-pelan, sambil berat muter tangan, pelan-pelan, tarik nafasnya, nikmati pergerakan ensel, itu namanya MBSR. Itu namanya mindfulness. Di mana gerakan itu dinikmati. Itu namanya MBSR. Minum misalnya ya. Aduh, Tuhan, terima kasih. Segar sekali. Ini air nikmat banget ini. Itu MBSR. Anda makan buru-buru, itu bukan MBSR. Bukan mindfulness life. Jadi MBSR itu mindfulness life. Gimana hidup ini dinikmati. Kerja dinikmati, nyetir dinikmati, macet, nikmati aja. Putar lagu, nikmat banget ini. Gimana mau sakit ya Pak? Kalau ada hidup ini nikmat. Macet, nikmat. Hujan, aduh, enak banget nih. Nggak usah nyiramin tanaman ya. AC-nya ngirit. Mungkin satu jam begitu dingin. Panas, aduh, nikmat banget nih nih. Kita bisa buang keringet nih. Olahraga sebentar aja pasti keringetan nih. Kalau panas begini nih. Cemburan kering nih. Aduh, kita nikmati panas matahari. Bule itu datang jauh-jauh ke Indonesia untuk berjembur kita. Dapat panas. Aduh, nikmat banget. Itu namanya mindfulness. Dan itulah sebenarnya pola hidup. Olah nafas itu hanya trigger saja untuk mencapai sebuah konsep hidup dan gaya hidup. Nah, dalam konsep hidup dan gaya hidup yang demikian, disitulah kesembuhan terjadi. Jadi kalau misalnya, tapi secara teknis nih, saya sarap kejepit HNP, ya, olah nafas wimpol dulu, udah darahnya lancar, PH-nya naik, pembunuh darahnya lentur, terus body stretching. Tapi kalau dipikir-pikir, saya nggak pakai olah nafas, nggak pakai body stretching. Olah, sarap kejepit yang lepas. Karena dasar-dasar kesembuhan holistik seperti yang juga diadakan Ibu Sinta, ayah guru, bahwa badan ini lebih kebungkusnya jiwa. Jadi ketika jiwanya dibetulkan, kalau saya waktu itu, saya sarap kejepit karena saya kepahitan hidup. Saya dipitnah, saya disingkirkan, saya nggak dihargai, saya dipecat, padahal saya nggak digaji juga selama ini mengabdi, saya kecewa, saya marah, terjepit deh sarap. Mengampuni, mengabdi, sebuah sendiri, lepas sendiri. Ada simak aja di modul inner healing. Kenapa bisa begitu? Kok begitu? Tapi itulah namanya, kekuatan batin. Makanya kalau mau disebut juga bisa. Ini pelajaran ilmu kebatinan. Tapi kebatinannya bukan kebatinan apa. Berarti batin kita itu kuat. Batin kita itu seperti, kalau yang Hofkin ajarkan, batin kita ini penuh dengan yang namanya kesadaran murni, damai sejahtera, syukacita, sehingga energinya pentok, paling tinggi, gelombang otak, gelombang badannya delta. Sekarang kalau nggak pakai, nggak pakai rasa, kan tadi kalau Mas Gunggung, pakai aba-aba, tarik 15, nanti 20, 20, nanti 25, itu juga dapat nanti. Bisa dibuktikan. Pasang EEG di otak, gelombangnya delta. Lewat ritme nafas. Sekarang kalau nggak pakai ritme, gimana? Beli aja alat EEG. Bayangin aja tukang tagih datang, mertua datang. Bayangin aja lawyer datang, mengosongan rumah. Langsung deh, pasti gelombang otaknya beta. Pasti beta. Gimana kalau dibayangin lain lagi? Tuhan selalu menolongku. Saya bangkrut, diabet kampuh. Tapi begitu mulai bawa keyakinan hidup ini, udah pasti makan. Pasti makan. Nyanyi lagu tadi itu enak banget. Lagu Tuhan selalu menolongku, itu lagu kesukaan saya pada zaman bangkrut. Rukir ratusan miliar. Begitu tenang, hatinya begitu tenang. Hormonnya normal lagi. Diabetnya sembuh lagi. Itulah kekuatan batin. Kognitif terapi, itu bisa dengan menggunakan audio. Jadi untuk membawa otak ini pada gelombang tertentu, itu bisa ritme nafas, bisa audio narasi. Seperti yang saya berikan itu ya. Olah nafas, ketenangan batin, kasih, sukacita, damage. Itu sebenarnya narasi untuk kognitif. Atau bukan tarik, buang. Tarik, buang, tapi. Nafas dari Tuhan sembuhkanku. Nafas dari Tuhan sembuhkanku. Nafas dari Tuhan sembuhkanku. Saya sembuh, saya sembuh. Nanti doanya bukan Tuhan sembuhkan saya. Kotaknya balik ke frekuensinya, balik ke beta lagi. Tuhan, terima kasih. Saya akan sembuh. Proses kesembuhan sedang terjadi. Hari demi hari, membaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan metabolisme tubuh, kemampuan tubuh, self-healing. Ternyata benar ini ada. Dan saya makin baik, makin baik. Terima kasih Tuhan. Saya akan sembuh. Itu doanya, terima kasih Tuhan. Bukan Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Itu berdoa, tapi energinya kematian. Itulah kenapa kita melakukan olah nafas yang namanya MBSR, MBCT. Bisa pakai, kalau nggak pakai lagu rohani tadi Pak, saya orangnya jujur Pak, milenial, nggak suka Tuhan-Tuhan. Pakai gelombang aja frekuensi, misalnya. Pakai audionya Pak. Anda masuk ke YouTube aja, lalu ketik. Terapi musik, atau terapi audio, terapi audio gelombang delta. Muncul. Nggak pakai Tuhan-Tuhan. Nggak pakai, Anda masuk sini. Terapi otak gelombang delta, untuk yang susah tidur, insomnia, gelisah. Anda putar sambil tarik nafas, buang nafas, pelan-pelan. Bisa. Ada. Dengan gelombang. Sekian heart. Misalnya nih, wah saya mau yang frekuensinya 432 hertz, untuk apa sih itu? Untuk energi, meditasi, kesembuhan. Tapi kan ada orang juga yang nggak suka begini. Aduh Pak, kok jadi kayak mistis ya? Ya manusia kan berjalan. Ya udah pakai lagu rohani aja, lagu Islam boleh, lagu Kristen boleh. Jadi kan ini bisa. Frekuensi untuk kanker. Muncul juga. Itu pendekatannya apa sih? Pendekatan gelombang otak. Maka nanti akan ada musik untuk memenuh kanker. 10.000 hertz, 528 hertz, 432 hertz. Jadi dimainkan gelombangnya. Begitu dikasih begini, pasti ada yang komen nih, waduh Pak, ini mah kayak meditasi agamis ini ya Pak. ini beda sama agama saya nih. Kok gambarnya duduk bersilah begitu Pak. ya udah jangan pakai ini. Tadi kan sengaja saya kasih contoh ya. Kalau saya kan suka banget. Misalnya Tuhan penyembuh. Udah, saya ketik lagu itu aja. Frekuensi juga bagus. Ya bukan frekuensi sih, ini narasi sebenarnya. Ketika ayat-ayat Alkitab tentang kesembuhan, nanti Al-Quran juga pasti ada. Ada. Jadi misalnya ayat Islami kesembuhan muncul. Zaman sekarang ini enak banget. Ayat Al-Quran tentang penyembuhan, tinggal diputer, ya kan, sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, itu namanya MBSR, MBCT, kognitif terapi dan olah batin. Kalau saya ya sukanya lagu, kan orang beda-beda ya, saya lagu kesembuhan. Muda, saya ketik begitu, Allah Tuhan penyembuhku, Allah Tuhan penyembuh, sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, ketenangan batin dapet, ketenangan batin dapet, keseimbangan hormonal dapet. Nah itulah sebenarnya MBSR, MBCT, tinggal variasinya banyak banget, tapi ambilkan esensinya, ambil esensinya, tinggal nanti kan masing-masing bisa customize. Ya, saya pak, agama saya ini, kalau saya pakai lagu agama saya itu rasanya resep banget, karena rasa itu penting, kenapa disebut MBSR itu olah rasa, MBCT, olah pikir. Sebagai penutup lagi, balik lagi ke slide yang tadi. Kalau pikirannya benar, perasaannya benar, badannya benar. Karena badan itu, kalau saya kan pakai gambar ini, gambar saya ini, badan ini cuma bungkusnya jiwa, jadi tubuh ini membungkus jiwa. Nah jiwanya gimana? Jiwanya pikirannya negatif, curiga, cemburu, jahat, kotor, perasaannya terluka, ini perasaan, perasaannya terluka, kecewa, kepahitan, marah, apatis, kehendaknya, egois, kalau jiwanya begini, tubuhnya sakit. Karena tubuh ini hanya bungkusnya jiwa. Lalu rohnya gimana? Merasa bersalah, coba pakai kata-katanya Kofkin. Ketika perasaan, apa ini? Guilty feeling, atau self-judgment, kalau si John Kabat-Zinn bilang, ini rasa bersalah. Kan memang saya bersalah, memang saya berdosa, Pak. Ya segera diselesaikan, kan Tuhan maafkan ampun. Minta ampun, lalu percaya bahwa Tuhan maha pengampun. Jadi kalau nanti ingat yang dosanya lagi, bukan Tuhan ampuni saya, kan kemarinnya sudah minta ampun. Kalau nanti ingat dosanya lagi, Tuhan terima kasih Tuhan, Tuhan baik banget, Tuhan mengampuni dosa saya. Sekarang saya bisa hidup dengan tenang. Kalau orang lain saya ampuni, juga tenang kali ya. Saya juga mau mengampuni orang lain, Tuhan sudah ampuni saya. Nah itu, maka perasaan guilty ini sudah hilang, naik ke atas, naik ke atas kemana? Damai sejahtera, karena merasa dosanya diampunin, dan memang kan Tuhan maafkan ampun. Anda nggak di sini agamanya yang mengatakan Tuhan itu pendendam, tahu nggak? Kamu seumur hidup nggak akan diampuni, cembulin neraka, dibakar kamu di neraka. Jahat banget Tuhannya. Menurut saya agama apa saja, Tuhan itu maafkan ampun. Sudah, berangkat dari situ aja. Berarti rasa bersalah ini kita keselesaikan dengan konsep bahwa Tuhan maafkan ampun. Nah, menyelesaikan dengan konsep itu disebut kognitif terapi. Kognitif terapi. Dan kita lakukan, apalagi sambil olah nafas. Makanya kalau saya kan ini gambar dari saya. Di mana kita bisa mengelola. Kenapa ini disebut kesembuhan holistik? Karena sembuh dari roh ini, kalau mau menggunakan kata yang lain juga bisa ya, hati nurani yang terdalam. Di mana di sini ada value, nilai-nilai, tujuan hidup. Itu hati nurani. Dengan bahasanya David Hofkin, ini disebut enlinement. Enlinement. Enlinement itu kesadaran murni. Pure consciousness. Kesadaran murni. Enlinement. Pencerahan. Kalau saya punya istilah, memang istilah rohani ya, perjumpaan dengan Tuhan. Hatinya murni sekali. Dimurnikan seperti emas. Maka energinya kesembuhan. Kalau dengan gambar saya, ini kan gambar saya, ya rohnya ini, hati nuraninya ini bersih. Rohnya bersih, jiwanya bersih. Jiwanya bersih, tubuh ngikutin aja. Tubuh ini kan bungkus jiwa. Gampak. Nah ini konsep kesembuhan holistik atau konsep kesembuhan dari kesehatan mental itu, begitu mental jiwanya ini bersih, sehat, udah tubuh ngikutin lah, tubuh ngikutin. Sakit apa yang nggak bisa sembuh? Itu namanya kesembuhan dari kekuatan mental. Tentu bisa, sembuh dari obat ya bisa. Minum obat juga nggak dosa. Boleh saja. Nah inilah kenapa saya sebut dengan MBSR, MBCT. Kita olah pikir, olah rasa. Itu bagian dari jiwa. Kalau olah hati nurani, ya itu serial modul 15. Kesembuhannya dahsyat juga. Disebut sampai radical remission atau kesembuhan spontan. Makanya kalau saya istilahnya soul healing and miracle. Ini kan sebenarnya kalau pakai ilmunya Detrix Klinghart, nah ini sembuh itu bisa pakai 5 level. Sembuh dilangan tubuh fisik, berarti diet, obat, olahraga, tubuh energi. Itu mulai itu MBSR, MBCT, Sengci, dan segala macam. Tinggal Anda cocoknya mana dari berbagai agama dan kepercayaan. Itu kan ada. Wah saya nggak setuju ji Gong, saya nggak setuju Sengci. Ya udah MBSR, MBCT aja udah. Gitu ya. Tubuh mental dan seterusnya. Inilah yang disasar dari konsep kesembuhan holistik yang saya sebut dengan nama bola hidup sehat. Ya.